hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat bro yogi apa kabarnya untuk video kali ini saya akan menjelaskan dan video ini berbeda-beda dari video yang lainnya saya membuat konten apa ya berbau bisnis sih jadi disini saya akan menjelaskan mengenai bisnis online sekedar bisnis online jadi yang saya apa namanya saya menjelaskan ini adalah bisnis berjangka panjang ya jadi yang akan saya jelaskan yaitu bisnis di indodex apa itu indodex indodex adalah ini sebuah perusahaan yang berbasis teknologi yang sudah beroperasi di Indonesia sudah lama ya jadi indodex sendiri yaitu Indonesia digital aset exchange jadi kalau kita daftar disitu kita mempunyai aset digital apa aja aset digital itu aset digital yang sudah di di yang terdapat di indodex seperti Bitcoin dan lain-lain ya atau uang lain-lain seperti kita mempunyai dollar gitu ya gampangannya dan di indodex sendiri sudah diawasi oleh BAPETI apa itu BAPETI yaitu badan yang dibawah kementerian perdagangan IP yaitu badan pengawasan perdagangan berjangka kompor titik dan kalau kita mempunyai misalkan kita mempunyai aset di trading korek atau crypto atau juga emas kita sudah atau kita sudah mendaftar di indodex kita sudah diawasi oleh BAPETI jadi di indodex sendiri sudah legal ya sudah resmi dibawah naungan pemerintah oke kita tidak usah berlama-lama untuk menjelaskan panjang lebar langsung aja eh saya jelaskan untuk pendaftaran jadi saya ini awal daftar yang di indodex dan di indodex sendiri banyak banget mata uang yang diperjual belikan bukan hanya sistem untuk berjual beli ya jadi kita memiliki aset di sana aset yang berjangka panjang oke langsung ke daftar ya kita sekarang nah disini di pendaftaran pertama di pendaftaran akupersonal kita diwajibkan mengisi yang pertama username kemudian alamat email kemudian password Hai dan password harus dikonfirmasi ulang ya diulangi kemudian nama lengkap tanggal lahir nomor HP sama lengkap tanggal lahir dan palahir sesuai dengan identitas ataupun KTP atau SIM ya kemudian nomor HP ini digunakan untuk konfirmasi apabila kita kita memverifikasi akun kisah ya jadi dikirim pinnya lewat SMS diisi dulu bro username nya alamat email gunanya untuk verifikasi akun sudah daftar di indodex kemudian password di password harus familiar ya harus apa yang mudah dihafal kemudian nama lengkap sesuai yang ada di identitas bahwa itu SIM KTP atau yang lain yang lain juga sesuai Hai jangan sampai salah ya Hai kemudian nomor HP 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 ini fungsinya untuk menerima untuk verifikasi akun Hai tempat lahir kota lahir tempat lahir Hai kemudian kalau sudah selesai sudah mengisi di bawah sini ada pilihan tentang saya setuju dengan salah dan kebentuan dan juga saya setuju dengan resiko perdagangan ya ini kalau identitas sudah lengkap dan sudah benar langsung dicentang kebetulannya nah ini sebelum mencontra yang mencentang ya ada ketentuan-ketentuan dan syarat yang di diberikan oleh indodex ini kalau mau membaca 111 silahkan ini syarat dari-dari membernya Indonesia berusia minimal 17 tahun keatas atau minimal 17 dan 17 keatasnya telah menikah dan memiliki identitas yang sah secara hukumnya dan syarat yang utama adalah warga negara Indonesia karena indodex platform asli dari Indonesia ini menunjukkan semua identitas sudah tadi ini member valid verified nanti di emailnya dikirim lewat email oke langsung setuju saja kebagian resiko perdagangan mungkin ada ya nah ini hati-hati yang mengatasnamakan website indodex di cek dulu apakah itu email asli atau alamat asli atau bukan hati-hati-hati pising email ya kemudian ini jadi dengan virus ya sekarang banyak virus ampun kondisi tidak aman intinya jangan sampai memberikan akun kita kepada orang yang kita tidak kenal gitu ya dan juga harus memproteksi akun kita dengan password password yang benar dan aman kalau ada masalah apapun segera hubungi support indodex oke setuju kemudian di pilihan klik untuk verifikasi kita kita klik Hai ini mengverifikasi nah ini dengan formalitas aja ya tonton memang reset dan anda lulus gitu aja ada pilihan jangan menyimpan ya nah ini verifikasi email anda ya jadi sudah akunnya sudah dikirim lewat email anda email email ku ya kita lihat di email email apakah sudah ada informasi atau email konfirmasi dari indodex pas saat kita selesai daftar tadi dan hati-hati dengan akun-akun di email ya harus diproteksi dengan benar nah ini sudah ada ya sudah ada email dari indodex menginformasikan bahwa lalu klik dulu proses proses load upload informasi nah ini selamat datang di indodex terima kasih telah bergabung dengan indodex nah akun sudah diaktifasi untuk aktifasinya silakan klik tombol aktifasi akun ini oke langsung klik saja nah ini verifikasi ya sebelum kita sebelum melakukan verifikasi usahakan nomor di atas sesuai dengan nomor HP yang kita miliki ya jangan sampai salah dan jangan sampai nomor HP yang di daftarkan nomor HP orang lain ini enggak boleh apakah nomor di atas masih digunakan kalau jika masih aktif bisa digunakan atau jika sudah di awal jangan digunakan bagai nomor yang lain juga kalau sudah sesuai nomor HPnya klik nomor di atas dengan benar ini ya tombol hijau kalau kita klik tombol salah atau pengin nomor kita bisa mengandungnya muncul nah klik apakah muncul di sini ini muncul ya nah ini adalah branda jika kita sudah mendaftar dan memperify akun kita ya dan disini sudah tertera berbagai market dan berbagai mata uang ya mata uang apa aja di sini Bitcoin ada atila kosmos Aurora dan sebagainya teknologi dan setiap eh aset apa mata uang itu sudah dihargai ya dihargai yang terbesar adalah mata uang Bitcoin jadi satu Bitcoin itu adalah senilai seratus lima puluh satu juta sebagainya Wow mantap bener ya kalau punya aset Bitcoinnya nah ini ya tokoin ini tokoin satu tokoinnya 41 rupiah paling-paling mahal ini Bitcoin paling mahal Bitcoin ada ini etherum aku etherumnya seharga Rp4.800.000 sekian sekian ya sudah map marker ya banyak banget jadi di indodex ini selain kita jual-beli ya jual-beli ini kita bisa mengapa ya isinannya sebagai bank virtual mungkin ya kalau di di bisnis online atau yang sudah sudah bekerja di bisnis online pasti ngerti mengenai bank virtual ini oke eh ini adalah brandanya sebelum kita melakukan apa ya transaksi atau sistem proses mendapatkan aset-aset ini sebelumnya kita klik verifikasi akun ya verifikasi akun ini sangat penting ya untuk mendata biodata kita ya untuk keamanan juga untuk digunakan untuk proses kalau kita nanti me-withdraw atau WD menukar mata uang aset itu dengan rupiah kita isikan biodata diri dulu ya pekerjaan alamat ini apa alamat sesuai ktp sesuai ktp aja kita pilih provinsi provinsi yang saat ini kita stay sesuai dengan pabri gajah motor bus tp-tp-nya ya sudah kemudian berlaku sampai jombor hidup kontak darurat yang terabat opsional ya mungkin bisa diposongi kalau memang perlu ya diisi aja ya diisi aja mungkin bisa untuk menghubungi kalau misalkan akun kita ya gak gak mau ya di kemudian hari ada yang mabobol atau gimana bisa hubungi ini oke sudah selesai simpan dulu nah ini masih datang kembali oke kemudian nah ini upload ktp password untuk cepat proses atau pakai pabri gajah soalnya kan nanti aja ya di video selanjutnya aja nanti untuk verifikasi gambar verifikasi ini kita pending dulu ya karena ada sesuatu hal yang perlu di upload nanti karena untuk data diri saya nanti berubah ya kemudian setelah ini sudah ini ya tinggal ini aja upload-upload kalau dikirim datang mungkin ada kesalahan kembali ke marketplace disini kita bisa mengganti mengganti ini ya foto profil kita foto profil dengan foto yang se-iti ya yang sekeren mungkin ya nah ini di ringkasan limit penarikan bisa kita ubah kalau defaultnya ini 10 juta per hari kita ubah nanti maunya berapa hari berapa juta atau berapa juta kalau kita ubah apa misalnya resiko tinggi dan itu nggak bisa diubah ya sudah defaultnya dari indodex dari indodisital aset exchange kita hanya ini aja ya mengubah foto profil aja untuk ringkasan untuk penarikan sudah ini ya sudah nggak nggak boleh di otak hati karena sudah disetting disetting oleh ini ya oleh indodakinya sendiri langsung ke foto profil kita pilih foto profil yang keren apa ini disimpan dulu apakah berhasil wow ukuran file terlalu besar harus 100 kilobat yang gitu ya oke untuk verifikasi upload foto KTP upload foto itu ya foto diri nanti di video selanjutnya dan juga untuk menambahkan foto profil juga nanti kita share di video selanjutnya karena foto ini ya foto apa namanya foto kompres ukuran maksimal 100 kilo saya tidak mempunyai foto yang kecil ya oke itu saja itu saja penjelasan mulai dari penjelasan apa itu indodeks dan diawasi apa saja di indodeks jadi di indodeks itu diawasi oleh kementerian perdagangan dan menko info dan sangat legal dan aman oke segitu saja video penjelasan mengenai indodeks dan cara daftarnya untuk sistem kerjanya untuk video selanjutnya nanti kita paparkan mengenai upload foto profile upload indodeks dan upload foto diri dengan mencantumkan kalau tidak salah itu kata-kata kalau sudah daftar di indodeks gitu ya dan untuk video-video saja mungkin cara kerjanya untuk mendapatkan aset-aset di indodeks ini oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa terus support video di channel BlueYogi jangan lupa subscribe subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati